Intro ATJ 31 tahun ini sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas unit reskrim Polsek Tambora di sebuah warung kopi kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku merupakan terduga pelaku pembegalan seorang pemuda warga Tanjung Priok, Jakarta Utara di kawasan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat. Diketahui pelaku merupakan residivis kambuhan atas lima kasus serupa. Dari tangan pelaku, polisi menyitap barang bukti berupa sepeda motor dan pisau jenis karambit yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya serta hasil barang curiannya sebuah telepon genggap. Motif yang digunakan pelaku yakni mencari korbannya melalui jual beli online dan korban dengan pelaku sepakat bertemu di tempat yang ditentukan atau COD. Kemudian saat korban mengeluarkan perangkat telepon genggam yang akan dijualnya, pelaku kemudian mengancam dan menodongkan pistol dan senjata tajam. Korban saudara ASN memasang ikan di media sosial atau akan menjual satu buah handphone miliknya. Tersangka kemudian berpura-pura untuk menanyakan kondisi handphone yang akan dijual setelah korban berhasil mengasai handphone-nya, handphone dari korban. Tersangka melakukan pengacaman kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijebloskan kejeruji besi Polsek Tambora dengan jeratan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman pidana di atas lima tahun penjara. Dari Jakarta Miftahul Ghani, Aiyus melaporki. Belesan kota kamal ini ditemukan warga di selaluran air Kelurahan Karam Tengah, Kejamatan Sananwetan, Kota Blitar. Di kotak amal terdapat stiker nama sejumlah masjid dan musola di wilayah Blitar. Saat ditemukan warga, kotak amal ditemukan sudah dalam kondisi rusak dan kosong. Warga menduga, kotak-kotak amal tersebut merupakan hasil kejahatan yang sengaja dibuang oleh pelaku. Warga pun langsung menghubungi pihak berwajib. Terkait dengan penemuan kotak amal tersebut, Saat Reskrim Polres Blitar Kota dan Reskrim Posek Sananetan melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian kotak amal tersebut. Hingga kini kasus penemuan belasan kotak amal masih dalam pengusutan Polres Blitar Kota. Polsek Mampang, Jakarta menetapkan pelaku penodongan airsoft gun ke pengendara lain sebagai tersangka. Sementara oknum polisi berpangkat AIP2 menyerahkan diri ke propam Polda Sumatera Selatan usai terlibat keributan dengan dep kolektor. Inilah aksi HR dengan arogan menodongkan senjata saat berselisih dengan pendara lain di Jalan Mampang, Prapatan. Dan inilah tampang HR usai dicocok aparat sektor Mampang, Prapatan. Polisi langsung menetapkan HR sebagai tersangka kepemilikan senjata api legal dengan para bukti dua pucuk senjata api jenis airsoft gun dan dua butir peluru. Tersangka mengaku membeli senjata airsoft gun untuk bergaya dan menumbuhkan rasa percaya diri. Namun senjata tersebut malah dipakai pelaku untuk mengancam orang lain. Dia mengakui bahwa ada beberapa kejahatan yang dilakukan diantara lain pemerasan dan lain-lain. Tetapi kita masih belum dapat memastikan karena kami masih koordinasi dengan polsek-polsek lain, polsek-polsek lain apakah ada LP-LP yang lain yang melibatkan tersangka tersebut. Jadi masih hanya sebatas keterangan dari tersangka. Capres-Capres Anies Muhammad dan Ganjar Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua paslon ini meminta kemenangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi dan diadakan pemilu ulang. Baslon Capres-Jawa Pres yang kalah dalam Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah mendaftarkan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi melalui kuasa hukumnya masing-masing. Anies Muhaymin menjadi pasangan pertama mendaftar pada Kamis 21 Maret 2024 kemudian Ganjar Mahfud mendaftarkan pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Kedua sama-sama meminta agar pasangan Capres-Jawa Pres nomor urut 2 Prabowo-Gibran didiskualifikasi karena ada persoalan syarat administratif dalam pencalonan Gibran yang diwarnai pelanggaran etika berat hakim MK yang juga ipar Presiden Jokowi Anwar Usman dan pelanggaran etika para komisioner KPURI serta meminta pemilu ulang. Di samping itu kedua kubu juga mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat struktur, sistematif dan masif. Sementara itu pada Senin malam kemarin tim kuasa hukum Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran mendatangi gedung MK. Tim kuasa hukum yang diketuai oleh Yusril Isamahendra ini mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres ini. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, MK punya waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa Pilpres sebelum bacakan putusan. Tahapan ini dimulai pada tanggal 25 Maret 2024 dan berakhir pada tanggal 22 April 2024 yang berisikan putusan atau ketetapan. Tim Liputan AI News melaporkan. Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka merespon adanya gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi yang dilayangkan oleh dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Adanya permintaan diskualifikasi dirinya dalam pemilu ditanggapi Gibran dengan santai. Ini dari paslon 1, paslon 3 ada jika ada hal-hal yang kurang berkenan ini sudah ada jalurnya masing-masing monggung. Gibran kemudian mempersilahkan memproses gugatan-gugatan melalui jalur yang sudah ada. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Disinggung soal adanya permintaan dari tim Nas Amin yang menginginkan pemilu diulang tanpa dirinya Gibran justru memberikan sindiran halus. Misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Kemarin Gibran tetap menjalankan tugasnya sebagai wali kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, AY News, melaporkan. Pemirsa meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilihan legislatif. Sekjen PDI Pehasto Kristianto mengatakan tak mudah bagi partai menjadi pemenang pilek di tengah masifnya kecurangan pemilu. PDI Perjuangan berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif 2024 dengan mengantongi 110 kursi DPR RI. Tidak hanya itu, perolehan PDI Perjuangan di tingkat kabupaten kota pada pemilu kali ini juga turut mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 lalu. PDI Perjuangan mencatat jumlah kursi yang diperoleh partainya di tingkat kabupaten kota sebanyak 2.823 kursi atau meningkat 17 kursi dibanding pemilu 2019. Hasil ini sekaligus membuat PDI Perjuangan memenangkan pemilu tiga kali berturut-turut. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut tidak mudah bagi partainya unggul dalam pemilihan legislatif di tengah masifnya penyalahgunaan kekuasaan. Terlebih, kecurangan terjadi dari hulu hingga hilir serta banyaknya intimidasi yang kerap dilakukan. Meskipun ditinju dari target kursi DPR RI, perolehan berdasarkan perkiraan sementara adalah sekitar 110 kursi DPR RI, namun kami mengucapkan syukur bahwa setidaknya di tengah gempuran yang sangat dasar sebagai ujian sejarah PDI Perjuangan, kami tetap dapat mempertahankan posisi sebagai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut. Hasto berharap seluruh kader PDI Perjuangan tetap optimis menyikapi hasil pemilu 2024. Pemirsa suasana sejuk nan asri karena banyak ventilasi membuat masjid unik berbentuk kubus di kawasan padalarang Kabupaten Bandung Barat banyak dikunjungi oleh masyarakat saat Ramadan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Ia berbentuk kubus menyerupai kabah di Tanah Suci Mekah Arab Saudi serta terlihat sejumlah ornamen sekaligus bagian dinding masjid bertulisan kaligrafi. Inilah masjid unik Al-Irshad Satya yang berlokasi di padalarang Kabupaten Bandung Barat. Setiap kali memasuki bulan Ramadan menjelang waktu maghrib, banyak warga berkunjung untuk mengisi ibadah maupun hanya sekedar menunggu waktu buka puasa atau ngabuburi. Para pengunjung yang hendak melaksanakan ibadah tentu akan merasakan suasana berbeda karena masjid ini tidak seperti masjid pada umumnya. Terlihat arah kiblat dirancang mengerucut dengan latar alam terbuka yang hijau, sejuk, dan asri. Bahkan mihrab kotibnya juga berdiri di tengah kolam ikan dengan batu besar berbentuk lingkaran bertuliskan lafaz Allah. Terlihat dinding masjid di sini juga didesain dengan banyak lubang ventilasi. Tempatnya enak banget ya. Masya Allah banget. Kayak sebenarnya ini dulu lagi panas, cuman pas di sini kayak adem banget gitu. Bikin hati tenang, bikin jiwa juga tenang gitu semua. Beragam kegiatan pun dilakukan untuk mengisi ibadah di bulan Suci Ramadhan yakni mulai dari Tafis, Tadarus, hingga berbagi takjil dan makanan gratis pada penguncul. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ahindu, Selaporken.